Pemisahan dan anggota Pansu 1 DPR Provinsi Jawa Barat pemisahan melakukan kunjungan kerja atau monitoring ke anjungan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Kunjungan tersebut dalam rangka pembahasan pelaporan Pertanggungjawaban Gubernur atau LKPJ Gubernur Tahun Angkaran 2018. Pemisahan dan anggota Pansu 1 DPR Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan monitoring ke anjungan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan terkait dalam rangka pembahasan laporan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun Angkaran 2018. Anjungan Provinsi Jawa Barat merupakan etalase informasi pariwisata di Provinsi Jawa Barat sehingga keberadaannya memiliki peranan penting bagi pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Pansu 1 DPR Provinsi Jawa Barat menemukan permasalahan yang ada di anjungan Jawa Barat. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu, Pansu 1 DPR Provinsi Jawa Barat akan segera menyiapkan rekomendasi kepada Gubernur terkait dengan rencana penyelesaian masalah yang ada di anjungan Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansu 1 DPR Provinsi Jawa Barat, Yod Minta Raga. Yod juga mengatakan DPR Provinsi Jawa Barat melalui Pansu 1 akan terus mengawasi dan mengawal keberadaan anjungan Jawa Barat sehingga ke depannya dapat menarik minat wisatawan lokal maupun maja negara untuk datang ke Provinsi Jawa Barat serta dapat meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat melalui sektor pariwisata. Orang yang datang ke sini dari dalam negeri maupun dari luar negeri pada akhirnya berminat untuk melakukan peluangan ke Jawa Barat sejauh itu juga bisa mampu melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi daerah sehingga betul-betul ini memberikan manfaat terutama dalam rangka peningkatan kemampuran raya Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!